Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana sekalian kita sekarang Membahas masalah Singapur Yaitu ada lambang dan bendera Singapur Untuk bendera kita lihat ada warna merah Di situ ada bintang lima Samput dengan adanya Bulan Disini kita lihat Ini adalah lambangnya Kalau di Indonesia adalah lambang negaranya Sedangkan di Singapura adalah Singapura Majulah Singapura Untuk Singapura sendiri Itu adalah nama resminya adalah Republik Singapura Karena dipimpin oleh seorang presiden Adalah sebuah negara pulau Dilepas ujung selatan Semelanjung Malaya 137 km Atau 85 mil Di utara Kakul Setiwati Asa Tenggara Negara ini terpisah dari Malaysia Dan selat Johor di utara Dan dari Kepulauan Riau Indonesia oleh selat Singapura Di selatan Singapura adalah pusat keuangan Terdepan keempat DG Dan sebuah kota dunia Kosmopolitan Yang memainkan peran penting Dalam perdagangan dan keuangan internasional Artinya apa? Singapura adalah negara maju Yang ada di Asia Tenggara Diakui apa tidak Indonesia kalah dengan Singapura Dalam hal Perdagangan Karena di Malaysia Tidak ada lahan kosong Seperti banyak di Indonesia Tapi rata-rata Singapura itu Menggunakan sistem Ada sistem negara maju Nah Sekarang kita lihat Ini data Singapura Data Singapura itu Lagu kebangsanya Majulah Singapura Ibu kotanya Pas Singapura Bahasa resumnya Inggris Melayu Mandarin Presiden Tony Tanqinyam Ini Presiden Setelah Lekuanyu Setelah itu Diganti Tony Tanqinyam itu Diganti dengan Halimah Yaakob Halimah Yaakob itu Adalah Presiden Singapura Yang beragama Islam Baru pertama kali ini Singapura Mempunyai Presiden Wanita Dan beragama Islam Perdana menteri Yang menyebutnya Lekuanyu Ini Pengganti Lekuanyu Nah Mata uang yang digunakan Adalah Dolar Singapura Luasnya adalah 710,2 km persegi Ini hampir sama dengan Wilayah yang ada di Sidoarjo Nah Tempat wisata Di Singapura Singapura itu Merupakan negara yang Banyak dikunjungi Baik dari negara Indonesia Malaysia Brunei Darussalam Dan negara-negara lain Mengapa demikian Karena Singapura Itu bisa Mendesain Kotanya Biarpun Tidak begitu Luas Wilayahnya Tetapi Singapura Itu mempunyai Schedule Mempunyai Gambaran yang Bagus Dibandingkan negara-negara lain Contoh Sekarang Marlion Adalah Sebuah patung Dan kepala Singa Berbadan ikan Yang sudah Menjadi Maskot Singapura Namanya Merlion Merupakan Gabung Dari Mermay Dan Leon Artinya Ikan Dan Singa Dalam bahasa Ikan Buyung Dan Singa Ini Adalah Icon Singapura Sedangkan Universitas Studionya Adalah Atau Tempat Pembelajarannya Adalah Ini Universitas Studio Taman Hiburan Seperti yang Dufan Dildi Jakarta Dufan Itu Sepisat Taman Mini Indonesia Dufan Sendiri Di Jakarta Dan Merupakan Tempat Singapura Yang Paling Terkenal Bagi Warga Indonesia Mengapa Di Pekan Tanggal Merah Dan Musim Di Perjubahan Bisa Sampai Dengan Sekitar 1 Juta Per Orang Dewasa Coba Kita Banyak Masuk Disini Itu Harganya Sekitar 1 Juta Padahal Kita Kalau Ketaman Jampal Inok Sekitar 115 Di Jatimpat Hanya Berapa 110 Dan Sepak Tapi Singapura Itu 1 Juta Per Orang Kalau 5 Orang Kelihara 5 Juta Terakhir Adalah Ini Adalah Pulau Santosa Sentosa Sentosa Ini Tempat Sangat Lengkam Namun Tidak Menyatuh Dengan Pulau Utama Singapura Melengkam Berada Di Pulau Terpisah Banyak Cara Untuk Mencami Sentosa Yang Paling Menarik Adalah Dengan Menggunakan Kereta Gantung Karena Anda Juga Dapat Menikmati Pemandangan Kondisi Ngapur Dari Ketinggian Harga Menaiki Kereta Gantung Cukup Mahal Yaitu Sekitar 300 Ribu Namun Menaiki Kereta Gantung Dapat Memberi Pengalaman Mentar Kalau Tidak Salah Pulau Sentosa Ini Adalah Pulau Buatan Dimana Tanah Yang Digunakan Ini Berasal Dari Indonesia Istilahnya Dijual Oleh Karena Itu Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Belajar Sendiri Kita Mencari Banyak Referensi Tentang Singapura Jadi Singapura Kenapa Dikatakan Negara Maju Karena Singapura Tidak Mempunyai Tempat Untuk Mencocok Tanam Tetapi Singapura Mempunyai Management Mempunyai Semacam Program Yang Kedepannya Lebih Bagus Dengan Negara Lain Mungkin Itu Yang Biasa Sampaikan Kita Lanjutkan Minggu depan Akhir Saya Firi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ok Kedepan